Halo guys, selamat datang di channel Impress ID. Jika kalian mempunyai laptop jadwal dan performanya kurang optimal, sering sekali mengalami lag, lemot saat menjalankan aplikasi yang berat dan kepikiran ingin membeli laptop yang baru, atau upgrade saja laptop yang lama. Nah, sebenarnya hardware pada laptop bisa kita upgrade ke spesifikasi yang lebih tinggi, contohnya prosesor. Tetapi, tidak semua laptop prosesornya bisa di-upgrade. Ada syarat-syarat yang perlu kita ketahui untuk upgrade prosesor laptop. Nah, di video kali ini saya akan membagikan cara cek laptop dan memilih prosesor yang tepat sebelum di-upgrade ke spesifikasi yang lebih tinggi pada prosesor Intel. Sebelum mulai ke tutorial untuk yang belum subscribe, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi update video terbaru selanjutnya. Oke, langkah yang pertama, mengecek soket prosesor. Nah, jika ingin meng-upgrade prosesor, kita harus mengetahui jenis soket prosesor, agar kita bisa memastikan dan tidak salah memilih jenis prosesor yang sesuai dengan spesifikasi motherboard komputer yang dimiliki. Nah, di sini kita akan menggunakan software yang bernama CPU-Z ya. Dan untuk yang belum punya, silakan download dan install software CPU-Z-nya. Link-nya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita buka. Nah, di sini di tab CPU ya, saya menggunakan Intel Core i5-7200U, Nah, dan menggunakan soket 1515-FC-BGA. Nah, perlu diketahui secara garis besar, saat ini prosesor Intel yang beredar di pasaran tersedia tiga jenis soket, yaitu soket BGA Series, PGA Series, dan LGA Series. Dan ketiga jenis soket ini juga memiliki varian masing-masing. Yang pertama, soket BGA Series. Kalau laptop kita menggunakan soket ini, maka prosesornya nggak bisa diganti, karena prosesornya yang langsung tersambung ke motherboard, soket antar prosesor ke motherboard tersolider patent dan tidak dapat dilepas. Nah, biasanya di laptop keluaran terbaru saat ini kebanyakan sudah menggunakan jenis desain soket BGA. Dan yang kedua, soket BGA Series. Merupakan jenis soket yang umumnya digunakan pada laptop. Jenis soket ini memungkinkan laptop kita bisa mengupgrade prosesor dengan mudah ya, karena prosesor dengan soket BGA dapat dilepas dan dipasang dari motherboard. Jadi, laptop dengan soket jenis ini tentunya sangat memungkinkan untuk mengupgrade prosesornya. Dan yang ketiga, ada soket LGA Series. Nah, jenis soket ini umumnya banyak ditemukan pada PC. Jenis prosesor dengan soket LGA dapat dengan mudah dilepas atau dipasang sehingga sangat memungkinkan jika ingin mengupgrade prosesor. Namun, tentunya dengan soket yang sama sesuai kebutuhan motherboard. Nah, kita lihat ya di sini, jenis soket yang laptop saya gunakan ini tidak bisa diupgrade ya, karena jenis soketnya BGA. Nah, jenis soket ini, prosesornya dilem dan diberi timah di bawahnya yang menempel pada motherboard. Dan bisa dibayangkan sulitnya mengangkat prosesor jenis ini. Untuk melepas prosesor jenis soket ini, membutuhkan alat khusus untuk mengangkatnya dan berisiko tinggi. Daripada mengambil risiko yang berakibat rusak, lebih baik batalkan niat untuk mengganti prosesor. Oke, kita beralih ke laptop lainnya ya. Nah, di laptop ini menggunakan prosesor Intel Core 2 Duo T6600. Dengan soket P478. Nah, di sini tertulis soket P ya, atau PGA478. Nah, untuk memastikan ini soket jenis PGA, kita juga bisa lihat di website Intel. Oke, kita coba buka websitenya ya. Kita ketikkan di sini. Oke, kita pilih yang arc.intel.com Oke, di sini kita search specification. Dan ketikkan seri prosesor yang akan kita cari ya. Kita cari yang T6600. Nah, di sini sudah terdeteksi Core 2 Duo prosesor ya. T6600 langsung saja. Kita klik. Oke, kita lihat ya. Di sini, prosesor nomor T6600. Dan frekuensinya 2,20 GHz. Ada bus speednya 800 MHz. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini. Soket supported ya. Di sini, di package specification. Di sini, PGA478. Nah, berarti berjenis soket PGA ya. Dan kemungkinan bisa kita upgrade. Oke. Oke, kita kembali lagi ke CPU-Z. Nah, untuk chipset di motherboard ya, di sini. Oke, untuk chipsetnya, menggunakan GL40. Nah, untuk mencari daftar prosesor apa saja yang sama dengan soket yang kita gunakan, kita bisa searching dengan menggunakan ini ya, kode chipset motherboard. Bisa juga dengan, di sini di CPU. Bisa juga dengan soket prosesor atau dengan menggunakan kode seri prosesornya ya. Menggunakan kode seri prosesornya. Oke, kita langsung saja searching untuk Core2Duo T6600. Oke, langsung saja kita search ya di sini. Dan ketikan Intel T6600 upgrade. Sesuai dengan seri prosesornya ya. Oke, kita enter. Nah, di sini, paling atas ya, sudah terdeteksi di cpuupgrade.com. Oke, klik saja. Kita bisa lihat detailnya di sini ya. Intel Core2Duo T6600. Oke, bisa di klik di sini untuk detailnya. Nah, oke. Di sini terdeteksi ya, PFC PGA untuk jenis paketnya dan soket P. Oke, dan bass speed 800 MHz. Oke. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada catatannya untuk Core2Duo T6600. Di sini, untuk efektif bass speednya sampai 800 MHz. Oke, kita lihat di daftar prosesor lagi ya. Di sini, kita scroll ke bawah. Nah, di sini adalah daftar prosesor yang sama soketnya dengan T6600 tadi. Yang kita cari. Nah, di sini ya. Core2Duo T6600. Biasanya, spesifikasi yang paling tinggi, biasanya yang paling bawah ya. Soket yang sama dengan T6600. Oke. Oke, dan kita akan memilih bass speednya yang sama ya. Dengan yang T6600 di sini, 800 MHz. Nah, yang paling bawah ini ada 800 MHz. Di sini ada Core2Extreme. Oke, jangan pilih yang 1000 ya. Karena motherboardnya efektif sampai 800 MHz. Nah, bisa juga untuk yang di bawah 800 ya. Tapi di sini tidak ada. Dan kalau di bawah itu, bukan malah upgrade ya. Tapi malah turun. Oke, dan kita pilih juga untuk chest ya. Untuk chestnya. Yang lebih tinggi nilainya dari yang sebelumnya ya. Nah, di sini ada 6 MB ya. Nah, ini yang 800 MHz. Kalau nggak ada yang ini, kita pilih yang ke atasnya lagi di sini. Nah, ada T9500, 800 MHz. Dan chestnya 6 MB. Dan kita pilih juga untuk core dan gridnya yang lebih tinggi ya. Karena ini sama ya, dari T6600. Core dan gridnya 2. Ini nilainya dan gridnya 2 ya. Kita pilih saja. Ini nggak apa-apa. Sama. Dan untuk GHz-nya di sini. Nah, untuk X900 ada 2,8 MHz. Dan untuk T9500, 2,6 MHz lebih tinggi daripada yang T6600 ini ya. Nah, kita akan coba cari ya untuk seri yang core to extreme X9000 ini. Dan jika tidak ada, kita bisa pilih yang ini ya. Yang T9500. Oke, kita bisa cari ya di toko online. Di sini, misalkan di Tokopedia. Nah, kita ketikkan di sini core to extreme X9000. Nah, di sini ada yang menjual satu ya. Core to extreme X9000. Oke, kita cari lagi yang tadi yang ini ya. Yang T9500. Sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kalau tidak ada yang T900, bisa kita cari untuk yang T9300 ya. Ini yang sama dengan MHz-nya dan lebih tinggi GHz-nya ya. Oke, kita cari yang T9500. Nah, ini Intel Core to Duo T9500 ya. Dan ini ada untuk spesifikasinya ya. Soketnya soket 478 sama ya dengan T6600. Oke, tips untuk membeli prosesor ya. Lakukan riset harga sebelum membeli prosesor. Misalkan, lihat perbandingan harga di marketplace lain atau di toko komputer offline yang terpercaya. Nah, dan pastikan prosesor yang akan dibeli mendapat jaminan atau garansi dari pihak penjual. Dengan adanya jaminan, maka kita akan aman jika prosesor yang kita beli ternyata setelah dibeli tidak dapat berfungsi, atau salah beli, atau tidak support. Oke, semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like jika kalian suka, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, update video menarik dan terbaru selanjutnya. Terima kasih telah menonton!